Ini alat yang sederhana, tapi sangat berguna bagi petani kecil. Tidak ada yang tersisa. Semua biji jagung jatuh dan tidak ada yang pecah. Kami membuatnya spesial untuk Afrika, di mana biji jagung memang masih dipisahkan. Cara ini digunakan di Jerman 50 sampai 60 tahun lalu. Dan banyak yang terbuang. Di sini yang terbuang sedikit. Jodfri Marange dari Zimbabwe tahu bagaimana rasanya kelaparan. Dengan teknologi modern, dia ingin membantu petani Afrika. Mesin pengering portable seperti ini bisa mencegah panen terbuang. Dia punya jaringan teknisi yang bisa mengirim peralatan ke seluruh penjuru Afrika. Dia sendiri mengaku gila teknologi. Saya sudah melaksanakan proyek ini dengan teknisi dari Tanzania yang datang ke sini. Kami punya semua suku cadang dan gambar. Semua selesai tiga minggu. Karl Heinz Knopf juga membuat pengering berukuran kecil. Bisa digunakan langsung, menyiapkan panenan atau disimpan. Petani bisa membelinya atau seorang penyedia layanan membawanya. Kalau tidak dipersiapkan dan tidak dikeringkan dengan baik, tumbuh jamur dan bisa membuat orang yang memakannya sakit. Bisa kena diare dan sakit lainnya. Diperkirakan 20 persen sampai 40 persen buah dan sayuran di sub sahara terpaksa dibuang. Petani kecil jarang yang punya sarana teknis untuk mengeringkan hasil buminya. Mereka membiarkan jagung kering di lahan. Jagung jadi rentan kena penyakit dan jamur. Dan ladang tidak bisa dipakai untuk penyebaran benih berikutnya. Knopf sudah menjual beberapa pengering di Afrika, tapi dia ingin menjual lebih banyak lagi. Komponen ini disambung dengan skrup tidak disolder. Jadi semuanya lebih mudah dirawat dan diperbaiki. Cocok untuk pasar di Afrika. Konsumen bisa merakit sendiri mesinnya dengan staffnya sendiri. Mereka bisa belajar bagaimana cara kerjanya. Setiap pengering dilengkapi suku cadang tambahan untuk mengganti komponen yang rusak agar alat ini bisa digunakan untuk waktu yang lama. Waktu panen sangat singkat, orang terdesak. Supaya bisa cepat, kita harus punya dukungan. Dukungan kita, para teknisi, dan suku cadang. Bisnis Karl-Heinz Knopf dimulai dari kecil. Sekarang, dia punya fasilitas di Jerman dan di Eropa Timur. Dia berharap bisa membuka fasilitas berikutnya di Afrika. Terima kasih telah menonton!